Intro Pudis yang holiday-nya dirumah aja, gak usah sedih gitu dong. Ini nih, Malfino Fajaro, ini Azri plus si kecil Farayaka Kinarian Lezai. Punya rekomendasi destinasi liburan dalam kota yang oke punya. Tetep seru dan pastinya tetep jajan sepuasnya, cakep. Gak jauh-jauh kok Pudis di pancaran gelodok aja. Disini ada banyak banget hiburan seru dan kalau kuliner recehnya mak, gak usah ditanya. Udah pasti mantul. Sekuy, let's the holiday begin. Pap, kita lagi dimana sekarang? Oke Pudis, asik banget nih. Karena kamu nanya nih, kita lagi dimana sekarang? Jadi sekarang ini kan Pudis kita lagi liburan tahun baru nih. Menyambut tahun baru. Betul banget. Jadi, Hina tuh pengen banget ngajakin Hina sama saya untuk... ...sepacem kayak kuliner di Jakarta. Terutama tuh khususnya di daerah sini tuh udah sangat terkenal banget... ...dengan yang kulinernya dari zaman dulu deh. Ciri khasnya banget ya? Ciri khas banget salah satunya di sini. Banyak banget. Makanan tuh dari A sampai Z ada di sini. Lengkap banget di sini. Dari hunting jajanan aja udah berasa serunya ya Pudis. Karena di sini tuh isinya makanan semua dan banyak banget macemnya. Endingnya malah bikin galau ya mau jajan yang mana. Eh tapi-tapi, Ina sama Malfi punya tips gitu nih Pudis buat pilih-pilih jajanan. Coba-coba di spill dong guys. Wah, gak perlu lama-lama Pudis. Baru pengen cari Pudis. Ternyata langsung ketemu Pudis ada di sini. Apa itu? Maaf. Gak tau. Gak tau tapi. Gak tau. Gak tau soalnya rame. Kalau gak tau orang kan kalau lo lagi berada di suatu tempat... ...dan ternyata lo gak tau makanan apa yang enak. Cari aja yang rame. Biasanya itu adalah. Anyway, bakso di pancerang gelodok ini emang unik punya Pudis. Dagangnya tuh gak pake grobak cuma modal panci gede aja Pudis buat menampung bakso dan kuah kaldunya. Ini ada kisahnya loh. Jadi awalnya bakso ini memang dijual keliling dengan cara dipikul. Bahkan lapak baksonya tak bernama Pudis. Tapi gara-gara dipikul jadi deh tuh namanya beken dengan bakso piko. Dan walaupun sekarang udah gak dijual keliling dan punya lapak sendiri tetep namanya ya bakso piko. Bang, ini bakso. Bakso bang. Bakso, wah enak. Ini sapi kan? Ada bakso apa aja bang? Ada bakso halus, bakso urat. Halus, urat, terus? Ada tahu. Udah lama di sini? Udah lama. Dari kapan? Ya mungkin udah 20 tahun. 20 tahun! Ini mesti dicoba sih Pudis. Jadi kalau Pudis lihat ya, ini si bakso pinggul ini letaknya tuh di ujung. Jadi pas menuju pertigaan tuh sebelum belok, nah dia persis ada di sini. Jadi Pudis tinggal lihat doang sebelah kiri pasti ketemu bakso pikul ini Pudis. Aduk, 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 aduk. Eh by the way ini kayaknya salvok lagi deh ini sama jujenan lainnya. Tuh udah gelisah aja nih kepengen nyamperin yang rame-rame lainnya. Hihihi. Sepertinya aku melihat es-es yang segar-segar di sana. Wow. Ada cendol dan rame juga. Harus dicoba. Yuk kita recek-recek yuk baso legendnya Pudis. Ini Pudis. Wow. Hahaha panas gagangnya ternyata Pudis. Wah alright, alright, alright. Kita ambil. Ada baso gepengnya, ada baso halusnya Pudis. Dan ada baso uratnya juga Pudis. Kayaknya kalau saya lihat nih Pudis ya. Ini baso uratnya tuh ada di dalam. Nah dapet nih 2 biji Pudis. Tuh ini baso urat ini Pudis. Bentuknya beda kan. Sekarang udah ready nih. Udah ada baso uratnya, udah ada baso gepengnya, udah ada baso halusnya juga Pudis. Sekarang kita kesitu untuk kita kasih bumbu-bumbunya Pudis. Nah khasnya disini kuah basonya tuh bening tanpa pelengkap lain. Nah kalau kamu doyan tinggal tambahin sambal, cuka, bohong goreng, dan seletri selesai selera. Sebenarnya pengen pake sambal Pudis. Cuma kayaknya ntar saya pengen. Saya kan ga suka pedas jadi kita jangan pake sambal Pudis. Yang guri-guri udah. Yang seger-seger jangan sampe lolos dong. Ini nih Pudis. Es Cendol Glodok. Kayaknya juga wajib buat ditakis. Katanya sih gak kalah legend nih sama si baso piko. Udah jualan dari tahun 90-an tuh coba Pudis. Meski sudah banyak penjual cendol lainnya. Tapi es cendol ini gak pernah sepi pembeli loh. Coba-coba kita kepoin nih ya. Apa aja sih ini jimat eksisnya? Canda! Aku dari tadi ngeliat ini rame banget. Banyak yang beli cendol nih yang mau nyobain dong. Saya mau nyobain? Oke. Ada rasa apa aja bu? Ada nangka. Ada nangka? Alpukat. Alpukat. Durian. Durian. Mantap. Kita bakalan coba tiga rasa semuanya bu. Nangka, yang satu durian, yang satu alpukat. Namanya es cendol. Udah defaultnya ya pake cendol dari tepung beras. Air gula sangat santai nih Pudis. Tapi versi cendol gelodok ini ada tambahan nangka, durian, plus alpukat. Hmm nyam nyam nyam. Kebayangkan pas nih seruput gimana nikmatnya. Bu saya bawa ya yang ini satu ya. Iya. Oke Pudis aku bawa satu. Tapi sisanya tolong diantar kesana ya bu. Oke siap Pudis. Terus kita samperin El Padre yang lagi pesen baso. Yuk. Nah 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 Pudis ini nih serunya main ke pancuran godok. Sambil jajan ada atraksinya juga tuh. Ada Barongsai. Ih seru ya. Eh tapi kok saya kok takut gitu sih. Ya jadi nangis gitu. Gapapa kok ya om Barongsai ini gak gigit kok. Cuk cuk cuk. Iya bunda aja kasih om. Oke Bang. Oke Bang Barongsai. Terima kasih. Tuh bisa kedip-kedip. Bisa kedip-kedip. Bisa kedip-kedip. Bisa kedip-kedip. Oke deh Pudis sekarang waktunya kita makan ya. Jadi apakah rasanya sesuai nih sama reputasinya. Wow. Hmm. Kayaknya dia punya ciri khas sendiri gitu rasanya kayak yang. Agak beda dikit ya. Ada beda. Jadi Pudis. Ini biasa kalau kita makan basho ataupun makan yang berkuat-kuat. Biasanya kita akan cobain dulu. Apa namanya? Kuahnya dulu. Kalau kuahnya udah cukup mantep seperti ini Pudis. Beuh. Biasanya yang lainnya akan mengikuti. Wih. Fakes lazis no the butt Pudis. Meski kaldonya gak neko-neko. Tapi nikmatnya sampai dalam sanubari. Hehehe. Endelita pola. Kaldonya tebal, segar dan gorengnya tuh pas banget Pudis. Si teksturnya dari basho gepeng ini. Dia bener-bener menempel semuanya. Dagingnya pas gigit tuh enak. Gurih. Terus sambelnya juga beda. Jadi sambelnya itu rasanya lebih... Tasty tuh kayak lebih dapet dan lebih berasa kayak bukan basho pada umumnya gitu loh. Ih mantul banget lah ini ya buat para pengabdi basho kalian wajib icip-icip nih. Segala rupa ada semua. Yang bulat, yang gepeng, yang urat, sama yang halus komplit. Semuanya tuh daging banget Pudis. Kenyal dan masih ada kres-kresnya i. Endelita. Nah Pudis katanya saya mau bihunnya lagi. Dia suka banget sama bihun dan noodle-noodle. Hehehe. Oh so yummy. Semalnya mana semalnya? Enak Pudis. Enak Pudis gitu. Hehehe. Oke deh waktunya kita gueir tenggorokan nih Pudis pake yang seger-seger nih. Biar gak seret. Hehehe adek-adek dulu biar nyampur semuanya. Anyway info harga. Ini semuanya start from 10 ribu doang Pudis. Seger banget. Duriannya manis. Terus cendolnya kenyal-kenyal juga. Enak. Pas. Manisnya juga pas ya. Coba cobain. Durian digabung sama es cendol. Udah lah itu lidah dijamin nyerah saking enaknya. Hahaha. Becah mudius. Ini baru cobain alpuketnya. Hmm. Perpaduan cendol sama alpuket juga pas banget cocok kayak durian sama cendol. Cobain. Ini alpuketnya. Terus pap yang bikin aku suka dari cendol ini. Cendolnya gendut-gendut. Enak banget. Ih mantul banget ya. Destinasi jajan pertama udah approve semua nih. Gak deh gagal. Oke next. Kita geser ke destinasi jajan receh selanjutnya. Gak jauh ke Pudis. Masih di sekitaran pancoran guladuk.